Intro Assalamualaikum Halo teman-teman fans Natasha Wilona Dimanapun kalian berada Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan set selalu ya guys Berjumpa kembali nih Di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys Channel ini akan membahas Info-info update dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Ya Siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys Bagi kalian Yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys Klik tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua Tidak akan ketinggalan Info-info update dan terhangat selanjutnya Dari channel ini Nah guys Tak bisa dipungkiri Bahwa memang sosok Natasha Wilona Merupakan salah satu selebritis Yang paling banyak disorot publik Maupun oleh para awak media belakangan ini Tak melulu soal kiprahnya di dunia hiburan Namun salah satu hal yang paling menarik Dari seorang Natasha Wilona Tentu tak lain adalah prihal seputar kehidupan asmaranya Seperti yang sudah banyak diketahui ya guys Jika kita berbicara mengenai sosok Natasha Wilona Memang tak pernah lepas dari erat kaitannya dengan lawan jenis Sehingga nama Natasha Wilona Seringkali digosipkan menjalin hubungan asmara Dan tak jarang kedekatan Wilona dan teman-teman prianya selalu menjadi pusat perhatian Dan bahkan beberapa diantaranya Bahkan berhasil mencuri banyak simpati dari masyarakat Hingga sampai ada kopel fanbase-nya Namun memang sayangnya ya guys Sampai saat ini pun Setiap kali lelaki yang diisukan dekat dengan Natasha Wilona Justru berakhir secara nihil Dan tentu hal tersebut Menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam di benak para penggemar Yang sebelumnya sangat menggandrungi dan mengagumi Wilona dan seseorang tersebut Nah guys Bila kita berbicara prihal salah satu sosok pria Yang gagal dijodohkan dengan Natasha Wilona Tentu kita masih ingat betul dengan nama Melvin Tenggara ya guys Dimana beberapa waktu yang lalu Sosoknya sempat menjadi sorotan Usai kabar dirinya menjalin kedekatan dengan pesinetron cantik tersebut Namun setelah proses yang cukup lama dan panjang Pada akhirnya harapan para penggemar pun pupus sudah Setelah Melvin Tenggara Justru memilih wanita lain sebagai pendampingnya dibandingkan Wilona Tak aya ya guys Kala itu dan bahkan mungkin hingga sekarang pun Hal tersebut masih menyisakan kekecewaan yang beritu berbekas Di benak para netizen para tim Elvina Nah guys Beranjak dari hal tersebut dan setelah beberapa waktu berlalu Dari setelah peristiwa itu terjadi Rupanya Melvin Tenggara Kini tak begitu saja bisa lepas dari bayang-bayang sosok Natasha Wilona Dimana meskipun Melvin Tenggara kini sudah bersama yang lain Namun satu fakta yang harus diingat Jika Melvin Tenggara merupakan teman dekat dari Natasha Wilona Dan oleh karena itulah ya guys Baru-baru ini Melvin Tenggara pun kembali disangkut bautkan dengan sosok Natasha Wilona Terlebih mengenai foto-foto Wilona Yang terlihat berhijab beberapa waktu yang lalu sempat vira Dan rupanya ya guys Entah apa alasan para netizen Sehingga sosok Melvin Tenggara Justru kembali disangkut bautkan terkait dengan hal tersebut Nah guys Menilik dari laman akun Instagram pribadinya Baru-baru ini Melvin Tenggara mendapatkan pertanyaan menohok dari netizen Mengenai sosok Natasha Wilona yang berhijab Hal itu diketahui terjadi Lantaran Melvin Tenggara dengan sengaja Membuka kolom pertanyaan bersama para netizen Sehingga disitu pun ya guys Tanpa diduga-duga Masih saja ada segelintir pihak Yang tetap mengaitkan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara Disitu Melvin Tenggara pun terlihat mendapatkan pertanyaan Soal foto-foto Natasha Wilona yang tengah berhijab viral di medsos Hingga isu panas soal keyakinan pun mulai banyak dikuli Kembali ya guys Disitu Melvin Tenggara pun dimintai tanggapannya soal hal tersebut Dan rupanya jawaban dari Melvin Tenggara pun cukup menohok dan membuat publik kaget Dimana disitu Melvin Tenggara pun berujar Jika dirinya dan Natasha Wilona memang berteman Namun tak sepatutnya Ia harus ikut campur terkait hal yang terkesan begitu sensitif seperti itu Disitu Melvin Tenggara pun kembali menambahkan Jika sampai saat ini hubungan pertemanan diantara dirinya dan Wilona Masih baik-baik saja dan tak ada masalah Sehingga ia pun berujar Jika ia sendiri tak mau mencari masalah Hanya dengan sekedar mengulik hal seperti tersebut Yang kesannya terlalu mencolok dan sensitif Jika harus menjadi konsumsi publik Nah guys itulah tadi ya Info input update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys Klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys Info input update dan terhangat selanjutnya dari channel ini Terima kasih